Intro Shalom Jemaat Tuhan Berikut program online GBI Battle Kelapa Gadi Thank God It's Monday dapat jemaat saksikan di Youtube GBI Battle Kelapa Gadi Setiap hari Senin pukul 5 pagi Pelita hidup setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Pukul 5 pagi melalui Youtube GBI Battle Kelapa Gadi Doa Tedu setiap hari Rabu dan Jumat Pukul 5 pagi melalui Youtube GBI Battle Kelapa Gadi Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Doa pagi GBI Battle Kelapa Gadi Kedoya dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6-7 pagi melalui aplikasi Zoom Menara Doa Sinoda GBI setiap hari Sabtu pukul 6-7 pagi melalui aplikasi Zoom Berikutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gadi Ibadah WBI setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom Ibadah BSM atau Battle Senior Ministry hari Kamis pukul 10.30 pagi pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya Battle Youth setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom Ibadah Battle Teens digabung dalam ibadah online umum hari minggu via Youtube GBI Battle Kelapa Gadi Ibadah Battle Kids setiap hari minggu melalui Youtube GBI Battle Ibadah Battle Kids setiap hari minggu melalui Ibadah Battle Kids setiap hari minggu melalui Salam saudara sekalian, sebagai anak Tuhan apalagi pelayan Tuhan kita harus menyadari bahwa Tubuh kita ini adalah baik roh kudus yang harus dijaga supaya sehat, kuat, panjang umur Karena itu kita harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan juga beristirahat Al kita berkata enam hari lamanya kamu akan bekerja, berarti setidaknya dalam satu minggu ada satu hari untuk kita libur atau cuti Pendeta juga perlu cuti saudara Sebab Yesus sendiri ketika kesibukan pelayanan luar biasa berkata kepada para murid Mari kita pergi keseberang, keseberang danau untuk beristirahat seketika Kenapa kita harus memiliki pemikiran untuk menjaga kesehatan tubuh dan hidup secara seimbang Karena kita belum mengenakan tubuh kemuliaan Tubuh ini masih bisa sakit, bisa lemah karena itu harus dijaga dengan baik Karena saudara makanlah makanan yang bergisi, olahraga secara teratur, tidur yang cukup Tentu sikap hati sangat menentukan kesehatan tubuh juga Dan karena di tengah pandemi ini, ayo kita jaga protokol kesehatan Saudara, saya dorong semua saudara yang melayani di gereja Kalau ada ibadah on site, semua harus pakai masker secara benar Racin cuci tangan, semua harus didisinfektan Jangan kita kendor Dan yang paling bahaya sebetulnya bukan di gereja Saya sudah mulai ibadah bahkan dari tahun yang lalu Tidak ada yang tertular di gereja selama ketat pakai masker Apalagi kalau bisa pakai masker double saudara Tapi yang bahaya kalau pulang kebaktian Makan bareng-bareng, buka masker Hindarilah hal-hal semacam itu terlebih dahulu Supaya kita tetap sehat Rohnya, jiwanya, tubuhnya Untuk bisa melayani Tuhan Tuhan Yesus memberkati Hai, sekarang bottle teens kelapa gading punya mini metaverse nya sendiri loh Disini kamu bisa pilih mau berpenambilan seperti apa Kamu bisa ngobrol dan berinteraksi dengan satu sama lain dengan cara yang baru Ada banyak games yang kita bisa memaingin bareng Mulai dari fishbowl, tetris, dan game menarik lainnya Tetapi yang paling penting adalah disini kita bisa berdoa dan juga belajar tentang Tuhan bersama-sama Jadi jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan untuk bertumbuh dalam Kristus Dengan komunitas yang menunggu kamu Scan barcode ini supaya kami bisa mengenal kamu lebih dekat So, see you soon in our metaverse Telah hadir aplikasi terbaru Mobile app JBI Battle Install melalui Google Play dan App Store Setelah terinstall, jalankan aplikasi Lalu pilih satelit JBI Battle sesuai kota Anda Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat Dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP Update data jemaat pada profile Edit untuk mengganti password Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini Download di Google Play dan App Store sekarang juga Shalom jemaat sekalian Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Puji dan syukur hari ini Kalau kita boleh beribadah bersama lagi melalui ibadah online ini Saya percaya setiap kita yang ikut ibadah Walaupun melalui online sekalipun Kita tetap merasakan hadirat Tuhan Amin Mari Bapak Ibu Saudara semua Mari kita berikan hati kita Kita beri waktu kita untuk memuji dia Mari saya persilahkan untuk setiap kita Bersaat eduh sejenak Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami Kami sungguh bersyukur Buat pagi hari ini Atas setiap berkat-berkat Tuhan yang terus kami alami di sepanjang hidup kami Hari ini Bapak Kami mau datang menyembang Kau Kami datang mau beribadah Tuhan Kiranya rohmu terus bekerja di dalam hati kami Dan kiranya hadiratmu terus memenuhi hidup kami Biarlah melalui ibadah hari ini Kami terus beroleh kasih karunia daripada engkau Kami terus dimemerdekakan oleh engkau Tuhan Dan kiranya melalui kebenaran firmanmu itu menguatkan setiap hati kami Terima kasih Yesus yang baik Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapak Putra dan persekutuan Yang manis dengan roh kudus Haleluya Amin Ya mari saudara sekalian Saya undang untuk setiap kita Menyembah Tuhan Mari kita datang di dalam hadiratnya Terima kasih Yesus yang baik Kau yang selalu mengasihi kami Bapak Ya Yesus telah mati bagiku Dia Tuhan selamatkan jiwaku Bagi dia hujanku Tak dapat ku balas kasihnya Dia angkatku jadi anaknya Beri damai di dalam hidupku Beri damai di dalam hidupku Bagi dia sembahku Hanya ada segalanya bagiku Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Hormat serta syukur Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selama namanya Selama namanya Yesus kau yang terhebat Dia Yesus Dia Yesus telah mati bagiku Dia Yesus telah mati bagiku Dia Tuhan selamatkan jiwaku Bagi dia Bagi dia hujanku Tak dapat ku balas kasihnya Dia angkatku jadi anaknya Beri damai di dalam hidupku Bagi dia Bagi dia Bagi dia segala pujian Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekal selamanya bagi dia Segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya, selama-lamanya Haleluya, syukur bagimu Tuhan Mari sembah dia saudara, haleluya Engkau Bapak yang sungguh baik, Engkau Bapak yang sungguh hebat Segala pujian hanya bagimu All the glory, all the other Be unto the name of Jesus All the glory, all the other Be unto the name of God All the glory, all the other Be unto the name of Jesus All the glory, all the other Be unto the name of God Mari kita duang tangan, duang tangan, saudara Unto the glory, all the glory, all the glory I sing forevermore Unto the Lord, all the praises I sing All the glory, all the glory I give Forevermore Mari beri tepuk tangan yang dasyat buat dalam kita All the glory, all the glory, all the glory Oh, terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Tiba sanya kami mau bersorak lebih lagi buat kemuliaan namamu Yang setuju dengan saya saudara Katakan haleluya Ya kita memuji Tuhan saudara Mereka ekspresi memuji dia Ya Tuhan kita yang sungguh besar Amin Ya Tuhan kita yang sungguh besar Museum Porta For who You are We worship You Hallelujah Hallelujah We worship You For who You are You are God Oh yeah Come on, we sing together Oh Lord You are good And Your mercy And do it forever Lord You are good And Your mercy And do it forever People from every nation From generation to generation We worship You Hallelujah Hallelujah We worship You For who You are Lord We worship You Hallelujah 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 We worship You For who You are You are You are God Yeah Yeah So good So good Let's say together You are God You are God You are God All the time you are the God You are God All the time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pulihkan hatiku Yesus kemuliaanmu berkati hidupku Yesus kemuliaanmu pulihkan hatiku Yesus kemuliaanmu berkati hidupku segala puji yang syukur bagimu kau hadir dalam hidupku kini ku datang sujud di hadapanmu memuji ku 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 tinggikan haleluya ku 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 Yesus kemuliaanmu Berkati hidupku Mari bersama katakan Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanku Mempujimu, menyebabmu Yesus ku menyebabmu Segala pujian, segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku Di hadapanku Mempujimu, menyebabmu Yesus ku menyebabmu Mempujimu, menyebabmu Mempujimu, menyebabkan memuji Mempujimu, menyebabkan memuji Haleluya Segala pujian bagimu Haleluya Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Puji Tuhan Bapak Ibu Puji Tuhan Bapak Ibu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami bersyukur buat anugerah Tuhan Dalam kehidupan kami Kami berterima kasih karena hari ini kami ada Semua karena anugerah Tuhan Bapak kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Mari Tuhan engkau urapi kami Sehingga kebenaran firmanmu yang hari ini kami dengar Memberi kami kekuatan dan pengharapan Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing Tapi satu perkara yang kami tahu Tuhan hadir di segala waktu dan tempat Oleh sebab itu jamah dan urapi kami Dengan kuat kuasa roh kudusmu Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan siap menyambut firmanmu Dengan sukacita Haleluya Amen Salam Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Ibrani pasal 8 Kitab Ibrani pasal yang ke-8 Ayat 8 sampai ayat 13 Ibrani pasal 8 Ayat 8 sampai 13 Kita akan Membacanya Saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat yang ke-8 Lalu jemaat menjawab ayat 9 Dan seterusnya Saling ganti bergantian Sampai tiba pada ayat 13 Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata Sesungguhnya akan datang waktunya Demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda Ayat 9 Ayat 9 Ayat 9 Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel Sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka Dan menuliskan dalam hati mereka Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Oleh kata-dosa dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru Dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua Dan apa yang telah menjadi tua dan setan telah desak kepada Tuhan Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara yang dikasihi Tuhan Dan sebelum kita mengerti yang dimaksud Di dalam surat Ibrani ini Ada yang menjadi dasar Dari pemikiran surat Ibrani ini Yang menjadi dasar itu sesungguhnya Ada dalam Yohanes pasal 1 Ayat 16 sampai ayat 18 Saya akan bacakan dulu Supaya kita mengetahui Dasar-dasar pikiran itu Sebab setiap buah pikiran Ada dasar yang menjadi pegangan Apa sebabnya dia berpendapat seperti itu Dan dasar yang ada dalam Yohanes 1 Ayat 16 dan 18 Saya bacakan Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tapi kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan Tetapi anak tunggal Bapak Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Sedara yang dikasihi oleh Tuhan Jadi maksudnya Di dalam Ibrani ini tadi Sesungguhnya akan datang waktunya Waktunya Jadi ada sesuatu masa yang dinantikan Oleh umat perjanjian lama Masa apa? Masa hukum baru Perjanjian baru Yaitu perjanjian kasih karunia Tidak lagi hukum yang menjadi dasar Tapi kasih karunia yang menjadi dasar Agama-agama lama Selalu yang menjadi dasar adalah hukum Aturan-aturan Syariat-syariat Itu semua yang menjadi dasar Bagi setiap agama Tetapi Kristus tidak mendasarkan itu Karena dengan hukum Taurat Dengan hukum agama Manusia Bukan bisa mencapai Tuhan Bahkan seolah-olah Makin diperberat Bahwa mereka tidak dapat Karena hukum itu untuk menunjukkan Kekudusan Tuhan Tidak bisa terhampiri Dan tidak ada manusia yang luput Dari segala kesalahan Dan manusia tidak dapat Melepaskan dirinya dari segala kesalahan Karena hukum Dan hukum itu Termasuk hukum Taurat Menjadi kaca pembesar Bagi kesalahan manusia Karena itu Menyadari bahwa manusia tidak bisa berupaya Ada usaha Tapi bukan kepastian Karena usaha yang bukan kepastian inilah Sehingga mereka menantikan Kapan kami bisa Saya kasih contoh Kalau berbicara Mengikuti Hukum agama Saya boleh berbangga sedikit Karena saya Dididik dari kecil Mengikuti hukum-hukum agama Dan saya ikuti Mungkin bukan yang Ecek-ecek Yang sungguh-sungguh Karena saya ingin menemukan betul Bagaimana Hakikat manusia Dan hakikat Tuhan itu Saya ikuti Sampai Sekecil-kecilnya Saya lakukan Aturan-aturannya Sehingga tidak boleh ada kesalahan Sekecil apapun Termasuk pada sikap ibadah Sikap ibadah itu sudah diatur Sedemikian rincinya Sehingga kalau salah duduk Salah saja meletakkan jempol kaki Itu salah Dan tidak sah ibadahnya Dan saya ikuti Apa yang terjadi Setelah saya ikuti Hati saya memang seolah-olah Ingin taat Sepenuhnya Tapi di hati saya Timbul sebuah kebencian Terhadap orang yang tidak sama dengan saya Terhadap orang yang tidak mengikuti Aturan-aturan agama saya Kebencian itu makin membesar Saya ingin memaksakan Memaksakan orang lain sama dengan saya Karena inilah hukumnya Saya mengerti Bagaimana pikiran-pikiran orang Yahudi Orang Parisi itu Sehingga ketika melihat itu Dia ingin melaksanakannya Lalu muncul dalam pikiran saya Apa artinya Taat Apa artinya beribadah Kalau hati dan pikiranku Penuh dengan kebencian Ingin memaksakan orang lain Terus terang secara pribadi Saya frustrasi Tapi karena saya menjadi panutan Waktu itu Saya tidak menunjukkan Prustrasi saya tentang agama saya Tapi menjadi sebuah pertanyaan besar Bagaimana sesungguhnya Jadi kalau berbicara Hukum-hukum Hukum agama Betul Tidak akan mencapai Apa yang diinginkan oleh Tuhan Tapi itulah Kristus Yang membawa kasih karun Karunia Membebaskan kita semua dari beban itu Melepaskan kita dari semua Tekanan-tekanan dosa itu Saudara Masih ingat Peristiwa Yohanes 8 Ketika Orang-orang Farisi Orang-orang ahli Taurat Membawa seorang pelacur Yang kedapatan berjinah Di hadapan Yesus Lalu berkata Menurut hukum Taurat Orang ini harus dilempari Sampai Mati Apa pendapatmu Yesus diam Lalu disitu dikisahkan Dia Mencoret-coret Tanah Saya kurang sependapat Kata mencoret Karena bahasa Yunaninya Graffer Graffer itu Tulisan Tulisan Kan dari Waktu saya masih muda Di pinggir-pinggir jalan itu Ada tukang graffer kan Untuk menggraffer Penak pulven kita Lalu Gelang tangan kita Dengan nama kita Apa yang ditulis? Hukum Tuhan Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu Dan kasihilah sesama manusia Seperti dirimu Sendiri Dan dua kali dia tulis itu Coba membaca kembali Dua kali Setelah itu Mereka meninggalkan Kenapa Tuntutan hukum ini Kalah Mereka mendesak Tapi ditinggalkan Karena mereka malu Dengan diri mereka sendiri Pribadi mereka Hati mereka Suara hati mereka Hukum yang begitu keras Begitu ketat Ingin diterapkan pada orang lain Tapi dirinya Ingin mendapat Kelonggaran Mereka meninggalkan Satu persatu Sudah perhatikan perkataan Yesus Dimana mereka Mereka semua pergi Berarti tidak jadi Berarti tidak jadi Hukum Tauratnya Apa kata Yesus Aku pun tidak akan menghukum engkau Pulanglah Jangan berbuat dosa Lagi Itulah kasih karunia Kasih karunia Kasih karunia inilah yang membebaskan Manusia Natal baru saja kita lewati Natal itu Lahirnya Kasih karunia Di tengah-tengah dunia ini Yang sesungguhnya Akan mengampuni Seluruh isi dunia Dan dunia ini Membebaskan manusia Dan hukum baru inilah Yang ditunggu-tunggu Dikatakan kembali Pada ayat delapan Sesungguhnya Akan datang Waktunya Waktunya Waktu itu Dinantikan orang Kapan waktu itu Yaitu Natal Natal itu berabad-abad Dinantikan orang Kapan kasih karunia itu Wujud menjadi daging Kapan kasih karunia itu Sungguh-sungguh bisa melakukan Dan melaksanakan Penebusan Pengampunan Penyucian Dosa manusia Tidak ada lain Hanya Yesus Amin Saya senang tadi ada tulisan Mari kita menyembah Tuhan dengan roh dan Kebenaran Sudara jangan berpikir Roh disitu Sesuatu yang Semacam Supranatural Tapi roh kita itu Memang Sejiwa dengan Rohnya Yesus Roh Tuhan itu sendiri Karena Natal itu Adalah pekerjaan roh Kudus Ketika Yesus Menolak Ingin menceraikan Maria Secara diam-diam Malaikat Tuhan Datang Dalam mimpi Dalam mimpi Lalu Berkata Jangan takut Bahasanya bagus Yaitu Jangan ragu-ragu Karena anak Yang dikandungnya Adalah Dari Dari Bukan hasil Dari Roh Kudus Dari Berarti Pekerjaan roh Kudus Roh kudus Itu sendiri Maria menerima Yusuf menerima Saya berpikir Sejenak pagi ini Coba kita bayangkan Apakah ketika Maria dan Yusuf Mengikat dirinya Untuk bertunangan Berumah tangga Menikah Punya rencana Bahwa Kami punya anak ini Bakal hebat Tidak Dia ingin membina Rumah tangga yang bahagia Keluarga yang bahagia Itu kan Semua orang berumah tangga Pikirannya seperti itu Tiba-tiba Tuhan Taruh Sesuatu Di luar Kemauan mereka Di luar Keinginan mereka Bayangkan Coba kita bayangkan Sejenak Apa tidak Kekacauan yang terjadi Kenapa ini Menimpa aku Kenapa ini Terjadi dengan aku Semua rencana Mereka Berantakan Itulah cara Tuhan Mengubah Rencana Hidupmu Sesuai Dengan rencananya Kemauannya Kadang-kadang Lewat Masalah Musibah Persoalan Kependeritaan Datang kepada kita Untuk mengubah kita Makanya Kalau jadi orang beriman Punya masalah Selesaikan masalah Kalau orang tidak beriman Mempermasalahkan Masalah Itu bedanya Orang beriman Selalu menyelesaikan Masa Masalah Orang yang tidak beriman Selalu mempersoalkan Mempermasalahkan Masa Masalah Itu bedanya Jadi Tuhan Merubah Sehingga mereka Mengikuti Kemauan Tuhan Saudara Tuhan itu Menciptakan Kita sudah punya Rencana Dengan masing-masing Dengan kita ini Sudah Makanya Ada istilah Teologi Yang disebut Predestination Frey itu Adalah Waktu Awal Destiny Adalah Tujuan Jadi dari awal Tuhan sudah Menetapkan Tujuan Dari awal Tuhan menetapkan Tujuan Masuk sorga Atau masuk Nerah Neraga Dari awal Silahkan pilih Hak pilih Kita disitu Bukan hak pilih Kita menentukan Tujuan Bukan Hak pilih Kita menentukan Ini mau ikut Jalan Tuhan Yang ini Atau yang ini Kebebasan manusia Tetap terbatas Manusia diberi Kebebasan Tapi jangan lupa Dia ciptaan Kedaulatan Tuhan Sebagai pencipta Pasti Melebihi Dari segala Ciptaannya Karena manusia itu Kalau tidak Tidak dihadapkan Dengan kehidupan Masalah Persoalan Manusia susah Merubah pendiriannya Persepsinya Paradigmanya Rencananya Susah manusia itu Tapi ketika diperadapkan Dibenturkan Dengan masalah Yang begitu berat Saya percaya Dengan COVID-19 ini Tuhan ingin Menyadarkan Umat manusia Meskipun COVID-19 ini Bukan dari Tuhan Tapi Tuhan Pakai Lewat ini Menyadarkan Gereja-gereja Menyadarkan Umat Menyadarkan Menyadarkan Kita perlu Pribadi Siapa Yesus Karena kita Menerima kasih Karunia Demi kasih Karunia Aku akan Mengadakan Perjanjian Baru Bukan Perjanjian Yang kuadakan Seperti Nenek Moyang Mereka Aku akan Menaruh Hukumku Dalam akal Budi mereka Dan menuliskan Dalam hati Mereka Coba Hukum Taurat Itu Ditulis Jari Tuhan Sendiri Di atas Batu Di atas Batu Jari Tuhan Menuliskan Hukum Taurat Diberikan Pada Musa Menjadi Hukum Yang mati Bukan Hukum Yang aktif Karena Di atas Batu Tulisan Di atas Batu Mati Bukan Aktif Tapi Hukum Yang baru Hukum Yang baru Dia Tidak Pakai Jarinya Dia Pakai Pribadinya Pribadi Yesus Pribadi Firman Itu Sendiri Yang Turun Yang Menuliskan Dalam Hatimu Ketika Kita Menerima Yesus Makanlah Tubuhku Minumlah Daraku Dia Tuliskan Itu Dalam Hidup Kita Itulah Hukum Baru Yang Tuhan Taruh Di dalam Kehidupan Kita Amin Dasyat Saya Mengerti Seperti ini Betapa Dasyatnya Dia Dia Tuliskan Dan Dia Pelihara Dia Kirimkan Lagi Rohnya Untuk Memelihara Yang telah Ditulis Di hadinya Menyatu Yaitu Hukumnya Apa Kasihilah 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 Bukan lagi Turutilah 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 Orang yang Mengasihi Lebih Daripada Ketaatan Orang yang Taat Itu Hanya Doing Orang yang Mengasihi Itu Being Esensinya Kita Berumah Tangga Apa Yang Menjadi Dasar Kasih Kalau Bukan Karena Kasih Tidak Sedikit Banyak Laki-laki Janji Janjinya Tidak Ditepati Menurut Aturan Perjanjian Mestinya Batal Itu Perjanjian Tapi Kita Bisa Bertahan Karena Kasih Makanya Anak-anak Orang Menikah Itu Kan Tidak Bisa Seperti Kontrak Kamu Punya Apa Saya Punya Apa Mari Kita Buat Perjanjian Tidak Aku Punya Hati Kamu Punya Hati Kan Begitu Makanya Jatuh Cinta Itu Selalu Banyak Seperti Di Pombensin Dari Nol Ya Pak Jadi Kalau Ada Laki-laki Datang Kepada Anda Mau Nggak Dari Nol Itu Pasti Pegawai Pombensin Nah Karena Itulah Jadi Bukan lagi Seperti Hukum Taurat Bukan Taurat Diperbaharui Bukan Tolong Ingat Yesus Plus Yesus Plus Ini 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 Aturan Ini Tidak Hati-hati Kita sudah Dibebaskan Dari itu Karena Kasih Karunia Lalu Ada yang Bertanya Oh Kalau Begitu Dengan Kasih Karunia Kita Bebas Berbuat Dosa Juga Bebas Itu Tafsiran Tafsiran Orang Mengasihi Karena Kasih Itu Melampaui Segala Galanya Itu Kasih Karunia Bukan Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Buruk Yang Dirindukan Semula Oleh Manusia Bukan Perhatikan Ayat Yang Kedua Belas Ayat Yang Kedua Belas Bacaan Kita Sebab Aku Akan Menaruh Apa Belas Kasian Terhadap Mereka Dan Tolong Sambung Tidak Lagi Mengingat Dosa Dosa Mereka Lewat Yesus Sehingga Aku Betul-betul Merdeka Bebas Dari Tekanan Dosa Dari Kesalahan Yang Menghantui Hidupku Diriku Selama Ini Seolah-olah Hidup itu Tidak Ada Kepastian Tapi Dengan Lahirnya Yesus Dalam Diri Kita Kita Dimerdekahkan Karena Kasih Karunia Dia Katakan Amen Amen Ya Sehingga Tidak Tidak Ada Tekanan Batin Lagi Tidak Lagi Dihantui Oleh Kesalahan Kesalahan Semua Manusia Jatuh Dalam Kesalahan Baik Karena Dosa Asalnya Maupun Karena Pengalaman Hidupnya Karena Kita Belum Punya Pengalaman Hidup Pasti Melakukan Kesalahan Tetapi Kesalahan Itu Tidak Menghantui Diri Kita Lagi Karena Dikatakan Sini Pribadi Yesus Yang Ditaruh Melalui Pekerjaan Roh Kudus Di Dalam Diri Kita Dalam Hati Kita Saya Ingin Membagikan Apa Yang Ada Dalam Pengalaman Pikiran Dan Hati Saya Saya Dulu Tidak Percaya Dan Tidak Bisa Percaya Kok Yesus Itu Manusia Dipercaya Sebagai Tuhan Dan Disembah Sebagai Tuhan Dia Kan Manusia Berdarah Daging Makan Minum Masak Sulit Sekali Dan Tidak Mungkin Karena Saya Ingin Tahu Betul Dan Kebetulan Dapat Tugas Saya Mempelajari Alkitab Saya Baca Alkitab Saya Baca Alkitab Tidak Sepandai Orang Kristen Saya Baca Dari Awal Kitab Kejadian Terus Saya Baca Kalau Orang Kristen Sudah Pandai Baca Sana Loncat Sini Baca Sana Loncat Sini Loncat Sana Sehingga Seumur Hidup Tidak Pernah Tamat Satu Alkitab Saya Baca Berurut Ya Memang Mengasihkan Kejadian Keluaran Yang paling Membosankan Itu Imamat Meter Meter Warna Warna Segalanya Ya sudah Tapi saya Ikuti Bilangan Ulangan Terus Sampai Pada Yohanes Satu Ayat Satu Yohanes Satu Ayat Satu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Tuhan Firman Itu Adalah Tuhan Terbuka Hati Saya Terbuka Pikiran Saya Saya Mengerti Oh Dia Ini Sebelum Berada Menjadi Manusia Punya Kepraadaan Sebagai Firman Yang Sehakikat Dengan Tuhan Hati Saya Terbuka Karena Saya Karena Pekerjaan Roh Kudus Karena Kasih Karunia Kalau Bukan Karena Kasih Karunia Siapa Kita Kita Tidak Lebih Baik Dari Orang Yang Lain Dalam Beragama Dalam Ketaatan Tidak Tapi Karena Kita Kasih Karunia Tuhan Mempertahankan Dan Mempertaruhkan Terus Karena Dia Sudah Mengorbankan Nyawanya Dirinya Sehingga Kita Tetap Beriman Dan Percaya Harus Diakui Tidak Selamanya Kita Tekun Kan Tidak 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 Selamanya Saudara Sangat Menikmatin Doa Terus Tidak Kadang-kadang Saudara Pasti Ada Jenunya Sudah Jangan Sok Rohanilah Ada Jenunya Ada Kadang-kadang Malesnya Kadang-kadang Aduh Rasanya Percuma Berdoa Komas Ilama Dan Belum Ada Tanda-tandanya Kadang-kadang Kita Berpikir Seperti Itu Tapi Karena Kasih Karunia Yang Telah Memilih Kita Kita Tetap Ditopang Oleh Dia Kita Tetap Percaya Kita Tetap Bisa Dipertahankan Dan Bertahan Terus Luar Biasa Patut Disyukuri Itulah Hukum Baru Hukum Yang Memerdekakan Kita Sehingga Dengan Demikian Dikatakan Disini Dengan Jelas Sekali Oleh Karena Ia Berkata Kata Tentang Perjanjian Yang Baru Ia Menyatakan Yang Pertama Sebagai Perjanjian Yang Telah Menjadi Tua Dan Apa Yang Telah Menjadi Tua Dan Usang Telah Dekat Kepada Kemusna Artinya Tidak Berlaku Lagi Saya Kasih Contoh Supaya Saudara Kadang-kadang Ada orang Yang bertanya Begini Kalau Hukum Taurat Itu Tidak Berlaku Pak Mengapa Di gereja Masih ada Perpuluhan Kan Perpuluhan Itu Hukum Yang Lama Ini Pertanyaan Orang Dia Tidak Pernah Ngasih Perpuluhan Tapi Repot Dengan Orang Yang Memberi Perpuluhan Memang Agak Aneh Saya Jawab Begini Segala Pandangan Yang Ada Jangan Ini Jangan Ini Berbuat Ini Berbuat Ini Jika Yang Menjadi Dasar Kita Bukan Hukum Tapi Kasih Karunia Maka Itu Catatan Awal Perpuluhan Itu Catatan A Awal Jika Memang Betul Hatimu Mengasihnya Pasti Engkau Tidak Ukur Lagi Dengan Ukuran Engkau Berikan Semuanya Engkau Berikan Segala Sesuatunya Amen Saya Tidak Tau Adakah Suami Bicara Dengan Istrinya Tolong Buat Anggaran Bulan Ini Apa Saja Ini Ini Nanti Kalau Saya Setujui Baru Diberikan Lengkap Berikan Istrinya Pas Enggak Kan Malahan Luar Biasa Laki-laki Itu Berikan Istrinya Tidak Pernah Sisanya Kembali Tidak Pernah Dan Dia Tidak Mempersoalkan Itu Dan Ibu-ibu Itu Baik Kalau Ditanya Suami Ada Uang Enggak Ada Selalu Enggak Ada Tapi Percayalah Saat-saat Suaminya Menghadapi Kesulitan Keuangan Keluar Tabungannya Yang Tak Dikira Jadi Kalau Suami Istrimu Agak Berbohong Sedikit Tidak Ada Uang Biarkan Dan Senyum Saja Itu Tandanya Dia Nabung Benar Tandanya Dia Nabung Nah Kan Tidak Pakai Aturan Jadi Ada Kelimpahan Ada Keberkatan Kasih Itu Melewati Segala Sesuatu Anak Zaman Sekarang Tidak Ada Lagi Istilahnya Tapi Di jaman Kami Dulu Ya Jaman Yang Hanya Surat Suratan Pantun Pantunan Puisi Puisian Sekarang Kan Enggak Malahan Kata-katanya Sudah Disingkat Sampai Saya Kalau Terima WA Dari Cucu Saya Saya Tidak Ngerti Ini Apa Maksudnya KBR KNYR Semua Disingkat Semua Sudara Jadi Buat Apa Ngomong Kalau Semua Serbas Singkatan Mendingan Morse Saja Waktu Pandu Ada Tanda Ada Ini Mendingan Itu Ini Singkatan Zaman Dulu Oh Tidak Terurai Mengungkapkan Lautan Api Aku Seberangi Lasyat Sudara Ya Badai Aku Lewati Padahal Dia Di Gunung Lautan Aku Seberangi Siang Dan Malam Kamu Adalah Impianku Wajahmu Selalu Terbayang Bagaikan Rembulan Sebelum Orang Kebulan Setelah Kebulan Bopengan Semua Di Bulan Sudara Itu Ungkapan Ungkapan Itu Itu adalah Ungkapan Kasih Sekarang Ungkapan Kasih Itu Nampaknya Sudah Sudah Terlalu Diekonomikan Kan Singkatan Singkatan Itu Supaya Ekonomis Dan Herannya Istri saya Lebih cepat Ngikutin Karena Selalu WA Dengan Cucunya Jadi Lama-lama Dia Lebih pintar Saya Jarang-jarang Jadi Kalau Saya Terima WA Istri saya Apa Ini Artinya KBR Ini Apa Maksudnya Kantor Berita Saya Tidak Tau Tetapi Kita Mencintai Tuhan Karena Tuhan Sudah Mencintai Kita Lebih Dulu Amin Dia Lahir Ke Dunia Dia Datang Ke Dunia Melewati Semua Proses Yang Tidak Seharusnya Karena Dia Adalah Ilahi Dan Tuhan Raja Di atas Segala Raja Tapi Dasyatnya Dia Memberikan Sesuatu Kepada Kita Dengan Jelas Sebagaimana Dikatakan Dalam Yohanes Tadi Coba Kita Kembali Kepada Yohanes Yang Terakhir Tadi Injil Yohanes Ayat Yang Ke 18 Pasal 1 Tidak Seorang Pun Pernah Melihat Tuhan Tetapi Anak Tunggal Bapak Yang Ada Di Pangkuan Bapak Tolong Sambung Dialah Yang Menyatakan Jadi Yesus Itu Adalah Pernyataan Tuhan Untuk Menyatakan Kasihnya Rencananya Kehendaknya Kemahuannya Pengampunannya Seluruhnya Sepenuhnya Ada Pada Pribadi Yesus Kristus Bukan Huruf Mati Dia Mengampuni Bukan Berkata Kamu Kalau Begini Begini Nanti Aku Ampuni Tidak Tapi Dia Melakukan Itu Semua Menebus Itu Semua Mengerjakan Itu Semua Dan Berkata Kepada Kita Kamu Sudah Diampuni Itu Bedanya Bukan Kamu Akan Diampuni Tapi Kamu Sudah Diampuni Sudara Percaya Yesus Kita Semua Sudah Menderima Kasih Karunianya Kita Semua Katakan Aku Sudah Diampuni Amen Katakan Lagi Aku Sudah Diampuni Mari Kita Berdoa Kami 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 Memuji Dan Mengucap Syukur Karena Kasih Karuniamu Yang Begitu Besar Telah Terjadi Pada Natal Ini Kami Bersyukur Buat Semua Karya Tuhan Pribadi Tuhan Yang Sudah Dituliskan Dalam Diri Kami Yaitu Hukum Kasih Engkau Tidak Lagi Menulis Di Batu Yang Mati Engkau Menulis Di Hati Kami Bahkan Di Pikiran Kami Di Roh Jiwa Kami Bukan Dengan Jarimu Tapi Dengan Pribadimu Bahkan Dengan Roh Mu Itu Sendiri Engkau Meteraikan Hukum Itu Dalam Hati Kami Pikiran Kami Hidup Kami Mengucap Syukur Karena Itu Kami Ingin Membuktikan Diri Kami Lebih Lagi Mengasihi Tuhan Mengikuti Kemauan Tuhan Kehendak Tuhan Karena Kasih Tuhan Yang Sudah Menguasai Diri Kami Terima Kasih Bapak Berkati Kami Semua Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Yang Percaya Katakan Bersama Shalom Bapak Ibu Saudara Sekalian Selesainya Ibadah Hari Ini Doa Saya Kita Tetap Hidup Dalam Penyertaan Kasih Kristus Yang Sempurna Puji Tuhan Bagi Bapak Ibu Yang Terbeban Memberikan Persembahan Untuk Pelayanan Di Kereja Ini Silahkan Transfer Dana Tersebut Dapat Dikirim Melalui Scan Barcode Maupun Transfer Di Nomor Rekening Yang Sudah Tercantum Di Bawah Ini Terima Kasih Tuhan Memberkati Buat Persembahan Yang Sudah Diberikan Mari Kita Akhiri Ibadah Online Hari Ini Dan Santukan Hati Mari Kita Berdoa Kami Bersyukur Kami Punya Tuhan Yang Luar Biasa Atas Hidup Kami Kami Bersyukur Hidup Kami Diberkati Oleh Tuhan Kami Boleh Mendengarkan Kebenaran Firman Dan Kami Boleh Mengerti Kebenaran Firman Rindu Kami Menjadi Rema Dalam Hidup Kami Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Bersatu Hati Kami Rindu Berdoa Bagi Jemaat Mu Yang Mengalami Pergumulan Di Saat Pandemi Covid Ini Baik Pergumulan Ekonomi Baik Pergumulan Kehidupan Sehari Hari Baik Pergumulan Apapun Berkat Tuhan Masih Terjadi Atas Hidup Kami Mujizat Masih Ada Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kami Berdoa Juga Tuhan Bagi Jemaat Mu Yang Terinfeksi Covid 19 Kami Bersatu Hati Berdoa Di Dalam Nama Yesus Ada Kesembuhan Darah Yesus Menyucikan Darah Yesus Menyembuhkan Mereka Yang Terpapar Covid Tuhan Kami Percaya Ada Sudah Sediakan Dan Kami Mengalami Kesembuhan Ilahi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Di Akhir Ibadah Ini Kami Berdoa Juga Bagi Bangsa Dan Negara Kami Republik Indonesia Yang Terbentang Dari Aceh Sampai Dengan Papua Tuhan Kami Letakkan Bangsa Indonesia Dalam Tangan Mu Kami Berdoa Juga Untuk Pemimpin Kami Bapak Presiden Jokowi Daudet Berserta Wakil Dan Seluruh Jajaran Menteri Kapolri Dan Sebagainya Tuhan Kami Serahkan Dalam Tangan Mu Supaya Mereka Boleh Mengatur Negara Kami Dengan Baik Adil Dan Takut Akan Tuhan Tuhan Kami Juga Berdoa Bagi Bapak Gembala Kami Pak Yulus Ishak Pak Rubin Adil Dan Pak Swito Dimana Ketiga Hambamu Tuhan Tutup Bungkus Mereka Dengan Kuat Kuasa Darah Mu Sehingga Hambamu Memimpin Kami Menjadi Domba Domba Yang Mengerti Kebenaran Firman Memimpin Kami Menjadi Domba Domba Yang Misioner Sehingga Menjangkau Banyak Jiwa Untuk Hormat Kemuliaan Bagi Namamu Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Sebentar Kami Akan Meninggalkan Ibadah Online Ini Tapi Kami Percaya Berkat Menyertai Setiap Kami Mari Angkat Tangan Saudara Siapkan Hati Saudara Terimalah Berkat Daripada Tuhan Tuhan Memberkati Hidupmu Tuhan Memberkati Pertumbuhan Imanmu Tuhan Memberkati Pernikahan Kudusmu Karena Kecintaan Alah Bapak Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Hidup Saudara Mulai Dari Hari Ini Sampai Dengan Maranata Mari Yang Percaya Dan Diberkati Tuhan Bersama Sama Kita Katakan Amen Puji Minggu Depan Tuhan Memberkati Shalom Segala Pujian Syukur Bagimu Kalau Hadir Dalam Hidupku Kini Ku Datang Sujud Di Hadap Pemujimu Menyembah Yesus Ku Menyembah Memujimu Menyembah Yesus Ku Menyembah Hal 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 Ibadah Kita Telah Selesai Saudara Selamat Hari Minggu Selamat Berakhir Pekan Tuhan Yesus Memberkati